Pena Wasiat Jelit 7. Setelah kantong dibuka, Cus Yau Hang menemukan secari kertas yang isinya berbunyi demikian. Kini Lohu sudah tak bisa berbicara, tak dapat melihat, nafas lirih dan berada di ambang kematian, tolong gunakanlah kotak kecil di belakangmu serta kain kuning sepanjang 10 dipa untuk membungkus tubuhku. Berangkatlah dengan membawa tubuhku menuju ke sebelah timur sejauh limali, tembusi hutan dan menuju ke sebuah tebing yang terjal. Naiklah tebing itu kurang lebih 10 kaki, di sana kau akan jumpai sebuah batu cadas berwarna hitam yang di atasnya bertuliskan Sian Ki, tempat tinggal Dewa. Buka batu itu dengan menekan huruf di atas batu sekuat tenaga, maka dari balik pintu akan kau jumpai sebuah gua, dalam gua lebih kurang 10 kaki lebih 7 dipa dengan 3 kali tikungan. Di sana akan kau jumpai sebuah ruang batu, dalam ruangan ada lampu yang bisa dipakai untuk menerangi keadaan di situ, pada tengah ruangan. Terdapat sebuah hiolo batu yang besar sekali, letakkan tubuhku dalam hiolo raksasa itu, kemudian berjagalah di sisi hiolo dan perhatikan jika ada penyerang yang datang dari luar. Isi surat tersebut sudah tertera amat jelas, sama sekali tidak berkesempatan untuk dibantah, sebab itu terpaksa Cus Yau Hang harus mengerjakannya sesuai dengan perintah. Betul juga ia berhasil menemukan kain kuning sepanjang 10 dipa itu, ketika tubuh hui tong yang belum mati itu dibungkus rapat, kelihatan sekali kalau ia seperti sesosok mayat. Apa yang ditulis dalam suratnya, memang sangat teliti, karena memang yang dijumpai sepanjang jalan persis seperti apa yang dilukiskan di dalam suratnya, pada akhirnya ia berhasil menemukan juga gua tersebut beserta ruang batu di dalamnya. Di tengah ruangan, ia pun berhasil menemukan hiolo raksasa seperti yang diterangkan, hiolo itu terbuat dari batu apa, ketika Cus Yau Hang mencoba untuk merabanya, terasa batu itu licin dan mengkilat, membuat orang merasakan tubuhnya hangat dan nyaman, lagi pula batu tersebut seolah-olah mengeluarkan sejenis minyak. Di tengah hiolo batu itu, masih terdapat pula asap tipis yang mengepul ke udara. Entah benda apa yang terbakar di dalam hiolo itu, yang jelas Cus Yau Hang segera mengendus bau harum yang semerbak. Hiolo batu itu memiliki bentuk yang sangat aneh, semuanya terdiri dari dua tingkat, kalau pada tingkat atas datar dan halus, lagi pula terdapat sebuah selimut bulu yang sangat tebal, maka pada bagian bawahnya merupakan sebuah wadah yang mengeluarkan asap hijau yang tipis. Cus Yau Hang segera memasukkan tubuh Huitong ke dalam hiolo batu itu, ternyata persis sekali sehingga cuma kepalanya saja yang kelihatan dari luar. Tampaknya hiolo batu itu memang secara khusus digunakan untuk menyembunyikan diri, karena tempat itu persis dengan perawakan tubuh Huitong. Setelah membaringkan tubuh Huitong, Cus Yau Hang baru mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, akhirnya sinar matu itu berhenti di atas lentera dalam ruangan. Lentera tersebut dipersiapkan secara teliti, permukaannya terbuat dari kaca dengan sebuah sumbu lampu yang muncul dari balik dinding batu, pada sekeliling kaca tadi terdapat pula beberapa puluh buah lubang hawa yang amat kecil, tidak diketahui sumbu lampu tersebut terbuat dari apa ternyata sama sekali tidak berkedip-kedip sewaktu terhembus angin. Sekalipun sinar yang dipancarkan dari lampu lentera itu tidak terlalu tajam, akan tetapi secara lamat-lamat dapat melihat jelas semua pemandangan dalam ruangan tersebut. Sebenarnya tempat itu membawa suasana antik yang menyeramkan, tapi setelah ditambah dengan kehadiran Huitong dalam bungkusan kain kuning seperti orang mati dalam hiolo itu, maka suasananya segera terasa sama sekali berubah. Setelah memperhatikan suasana dalam ruangan batu itu, Cu Xiaohang mulai mempertimbangkan diri atas kejadian itu, selama ini dia harus menunggu selama dua hari lagi sebelum membuka isi kantong yang kedua, atau dengan perkataan lain selama ini dia harus berjaga terus di dalam ruangan batu ini. Setelah melalui suatu pemikiran yang seksama, akhirnya diputuskan untuk tetap tinggal di sana, sebab inilah kesempatan yang sangat baik baginya, selain bisa menunggu di samping Huitong, dia pun dapat mempergunakan waktu yang tersedia untuk melatih baik-baik ilmu Ciat Lip Jiu tersebut. Menanti ia merasakan bahwa ilmu Ciat Lip Jiu yang dipelajarinya berhasil mencapai suatu tingkatan yang memuaskan, pemuda itu baru berhenti berlatih. Tapi begitu berhenti, perut yang lapar pun mulai terasa melilit-lilit sehingga sukar ditahan. Anak muda itu bangkit berdiri, kemudian berjalan keluar dengan langkah cepat. Pemuda ini berwatak cukup tenang, dia pun dapat mempertimbangkan berat pentingnya suatu persoalan, maka ia tidak berharap untuk berjumpa dengan siapapun dalam keadaan seperti ini. Tempat ini terlalu tenang, itulah kesempatan terbaik baginya untuk melatih diri, lagi pula dia pun harus tetap tinggal di sini, karena itulah ia menginginkan ketenangan dan tak ingin diganggu siapapun. Ia harus tetap tinggal di sana, sehingga pada akhirnya bisa melihat hasil dari kejadian ini. Sebab itu dengan sangat berhati-hati dia meninggalkan ruangan batu, keluar dari ruangan menyembunyikan diri di balik kegelapan. O-O-O, D-W-O-O, dengan ilmu yang dimilikinya sekarang, tidak terlampau sulit baginya untuk memburu seekor ayam alas. Setelah mengumpulkan sedikit ranting, dengan sangat berhati-hati pula ia kembali lagi ke dalam gua. Persiapan yang dilakukan U-I-Tong memang amat bagus, sebab sekalipun ia keluar dari gua itu, pintu gua tetap berada dalam keadaan tertutup rapat sehingga siapapun tidak akan menduga kalau di sana terdapat sebuah gua rahasia. Selama berada di luar gua, Cus Yau Hang pun sempat menyaksikan gadis berbaju hijau itu sedang berlarian ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu, tapi Cus Yau Hang tak ingin bertemu dengannya dalam keadaan demikian, maka ia segera menyembunyikan dirinya baik-baik. Dengan sangat berhati-hati Cus Yau Hang membuka kantong kedua itu dan membaca isi suratnya yang kira-kira berbunyi demikian. Apabila kau masih berjaga dalam ruangan batu ini, tolong bukalah dua buah lubang kecil yang bisa kau gerakan di bagian bawah hiolo batu tersebut, asap harum akan semakin tebal menyelimuti ruangan ini, bantulah aku untuk lewatkan bencana ini, lohu pasti akan memberi dan imbalan yang tak terhingga untukmu. Tolong nantikanlah sampai saat dibukanya kantong ketiga. Catatan dalam kertas yang kedua ini amat sederhana tapi secara lamat-lamat memberi kisikan pula bahwa betapa pentingnya isi dari kantong yang ketiga. Cus Yau Hang segera membungkukan badan dan mulai mencari lubang yang dimaksudkan itu pada bagian bawah hiolo batu. Benar juga dari bawah hiolo batu itu Cus Yau Hang benar-benar menemukan dua buah pintu hidup yang bisa digerakan, ketika pintu hawa itu dibuka maka segera ada asap harum yang lebih tebal lagi mengepul keluar dari balik hiolo itu dan memenuhi seluruh ruangan. Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah diliputi oleh bau harum semerba itu. Mungkin Wui Tong sudah mempersiapkan pula kekuatan dari peredaran hawa dalam ruangan batu itu, buktinya sekalipun asap wangi semakin tebal menyelimuti ruangan itu, akan tetapi Cus Yau Hang sama sekali tidak terasa sesak nafas atau tak nyaman. Memandang tubuh Wui Tong yang berbaring dalam hiolo batu itu, pelebagai kecurigaan mulai berkecamuk dalam benak Cus Yau Hang, ia mulai berpikir, mengapa Wui Tong harus mempersiapkan Kero menghindarkan diri seaneh ini? Sebenarnya apa yang sedang ia hindari? Ataukah mungkin ia sedang berusaha untuk menyembuhkan suatu penyakit yang parah? Bila batas kehidupan seseorang telah tiba dengan Kero menghindar seperti ini, apakah ia dapat meloloskan diri dari suratan takdirnya? Saking banyaknya masalah berkecamuk dalam benak anak muda itu, sehingga pada akhirnya menimbulkan pula banyak sekali luapan rasa ingin tahu dalam batinnya. Sambil mengitari ruangan ia berjalan pulang pergi tiada hentinya, semua bagian dalam ruangan batu diperiksanya dengan seksama, kemudian ia dapat menarik kesimpulan bahwa lentera yang aneh itu jelas merupakan hasil karya seseorang. Atau dengan perkataan lain, ketika ada orang membuat gua ini, maka orang tersebut telah menimbun minyak tanah dalam jumlah sekian banyak, sehingga membuat lentera itu bisa bersinar terus dalam sekian waktu yang telah ditentukan. Kini Cus Yau Hang telah menghampiri hiyolo raksasa tersebut serta mulai melakukan pemeriksaannya. Yang paling mencurigakan hatinya adalah hiyolo batu ini terbuat dari bahan apa? Asap apa pula yang muncul dari dasar hiyolo tersebut selama ini? Ui Tong sesungguhnya sedang menderita sakit karena usia tua? Ataukah ia secara sengaja menelan sejenis obat-obatan yang membuat dirinya jatuh tak sadarkan diri? Bila sampai terjadi gangguan dari luar, apakah hal ini akan sangat mempengaruhi keadaan Ui Tong? Ketika teringat akan gangguan yang datang dari luar, tiba-tiba Cus Yau Hang seperti mendengar suara langkah manusia yang berkumandang makin dekat. Tak terlukiskan rasa kagetnya setelah mendengar suara aneh itu, cepat-cepat ia memutar badannya. Tampak olehnya seorang kakek berbaju serbah hitam telah berdiri angker di depan pintu. Perayawakan kakek itu tidak terhitung sangat tinggi, sekilas pandangan malah seperti bentuk tubuh Ui Tong, hanya saja orang ini jauh lebih gemuk daripada Ui Tong yang ceking. Cus Yau Bong segera menarik papas panjang, kemudian tegurnya, siapa kau bagaimana caramu masuk kemari? Lohu juga hendak bertanya kepadamu, bagaimana caranya kau bisa sampai di sini kakek berjubah hitam itu balas menegur dengan suara yang dingin menyeramkan. Pertanyaan tersebut segera membuat Cus Yau Hang menjadi tertegun, sesaat kemudian ia baru menjawab B. Aku mengetahui caranya untuk membuka pintu gua, tentu saja aku bisa masuk secara mudah. Siapa yang mengajarkan Kera, memuka gua ini kepada musraya berkata kakek berbaju hitam itu mengalihkan sinar matanya ke arah Dewa Pinjangu Ito. Dengan cepat Cus Yau Hang mendapat firasat bahwa duduknya persoalan tak akan sesederhana itu, maka buru-buru sahutnya. Soal ini lebih baik kau tak usah tahu. Tiba-tiba kakek berbaju hitam itu mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Menggunakan kesempatan ini Cus Yau Hang menenangkan kembali hatinya yang bergolak, setelah menarik napas panjang, pelan-pelan ia menegur kembali. Apa yang kau tertawakan? Mendadak kakek berbaju hijau itu menghentikan tertawanya, kemudian menjawab. Tempat ini sebenarnya tempat tinggalku, sudah tiga tahun aku pergi dari sini, sungguh tak disangka tempatku ini telah ditempati orang lain, bahkan malahan menegur diriku. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, lucu benar ceritanya. Cus Yau Hang yang mendengar perkataan itu, diam-diam berpikir lagi dalam hatinya. Walaupun Ui Tong sudah cukup lama menetap di sini, tapi dengan sepasang kakinya yang lumpuh dan tak bisa berjalan sendiri tak mungkin ia bisa membangun gua batu ini dengan kekuatannya sendiri, kecuali ada orang lain yang telah membantunya. Jangan-jangan gua ini memang benar-benar milik kakek berbaju hitam ini. A-A-A-I. Sudah tiga tahun lamanya ia meninggalkan tempat ini, kenapa justru pada saat ini dia baru kembali kemari? A-A-I tiga tahun kalau dibandingkan dengan sepuluh hari selisihnya toh sangat banyak, tapi yang aneh kenapa dalam tiga tahun yang panjang ia tak pernah kembali, sebaliknya dalam sepuluh hari yang singkat dikala U-I-Tong meminjam ruang batunya ini ia telah kembali kesini? Apakah ini yang dimaksudkan oleh Dewa Pin Cheng U-I-Tong sebagai batas kehidupan yang sukar dilewatkan? Bila inilah yang dinamakan batas kehidupan maka Cus Yau Hong lah yang memegang kesempatan hidup baginya, kekuatan aneh yang bisa melanjutkan kehidupan seseorang tampaknya telah memasuki tubuh Cus Yau Hong pada hari ini. Sedemikian terpesonanya pemuda tersebut membayangkan kejadian yang sedang dihadapi, sehingga untuk sesaat lamanya ia lupa untuk menjawab pertanyaan dari kakek berbaju hitam itu. Pelan-pelan kakek berbaju hitam itu menarik napas panjang, kemudian tegurnya kembali, bocah muda, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan perkataan dari Lociampua kau tidak percaya dengan perkataan Loho Lociampua, coba kau perhatikan baik-baik orang yang duduk dalam hiolo batu itu, kenalkah kau dengan dirinya? Kakek berbaju hitam itu berpaling dan memperhatikan Ui Tong sekejap, kemudian sahutnya. Aku rasa-rasanya memang pernah berjumpa dengan orang ini, cuma aku agak lupa-lupa ingat. Lociampua, masih ingatkah kau pernah menjumpainya di mana? Tanya Cus Yau Hong. Agaknya hanya di sekitar sini saja. Tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, dengan dingin lanjutnya. Tutup mulut. Kau si bocah muda berani benar berbicara dengan Loho menggunakan nada pembicaraan demikian, sebenarnya apa maksudmu? Cus Yau Hong segera tertawa. Boampu hanya ingin membuktikan satu persoalan saja jawabnya. Persoalan apa? Siapakah pemilik gua batu ini? Apa yang mesti dibingungkan lagi? Sudah barang tentu loholah pemiliknya kata kakek berjubah hitam dengan cepat. Dan hiolo batu itu? Tentu saja loholah pula pemiliknya. Ia mengalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah lentera tersebut, kemudian melanjutkan. Lentera tiang bengpeng itu pun milik loholah. Dari bawah hiolo itu tiada hentinya mengeluarkan asap tebal, apapula artinya? Soal ini juga bukan loholah yang mengatur. Lociampua, apakah hiolo batu ini berharga sekali kakek berjubah hitam itu manggut-manggut? Seandainya bukan disebabkan hiolo batu itu, lohu juga tak akan kembali ke sini, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Lohu bersedia memberikan gua ini kepada kalian, tapi hiolo batu itu akan segera lohu bawa pergi, bupenglah sahabatmu itu turun dari sana. Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Dewa Pincheng Witong, kemudian pikirnya. Oh oh, tampaknya bencana besar ini sulit dihindari. Terdengar kakek berbaju hitam itu berkata lagi dengan dingin. Soal didudukinya sarangku ini, lohu tak akan menyalahkan kalian, tapi hiolo batu itu merupakan benda yang ku dapatkan dengan bersusah payah, sekarang juga lohu akan mengangkutnya pergi. Lo Ciam Pua melihatkah kau kalau dalam hiolo batu itu sedang berbaring seseorang? Lohu telah melihatnya, itulah sebabnya ku persilahkan kepadamu untuk membopongnya keluar. Dia sedang menderita sakit parah kata Cus Yau Hang. Lohu tahu, jika ia tidak menderita sakit, dia tak akan duduk di dalam hiolo batu itu. Lo Ciam Pua, kalau kau sudah tahu bahwa ia sedang sakit, kenapa kau masih menyuruhku untuk membopongnya keluar dari sana? Sebab, sekarang lohu pun hendak menggunakan hiolo batu itu jawab kakek itu. Kenapa? Sebab sekarang lohu pun hendak menolong orang, bocah cilik, kau tahu, menolong orang bagaikan menolong kebakaran, sebentar saja tak dapat ditunggu lagi. Cus Yau Hang segera mengerutkan dahinya. Soal ini apakah kau sudah menghitung hutang ini katanya kemudian. Menghitung hutang apa? Cus Yau Hang berpikir dalam hati. Agaknya ramalan perbintangan memang tak bisa tidak harus dipercaya juga. Berpikir demikian, ia lantas menjawab. Jika ia meninggalkan hiolo batu itu, kemungkinan besar ia akan segera mati. Jika lohu tidak membawa pergi hiolo batu ini, sahabatku pun, kemungkinan besar akan mati. Kedua-duanya sama-sama memiliki selembar nyawa. Tapi salah seorang di antaranya justru adalah sahabatku lociampua, sebaliknya salah satu di antaranya justru. Adalah sahabatku pula sambung cu Si Yau Hang. Aku benar-benar merasa agak tak habis mengerti, bocah cilik, hiolo batu ini lebih penting untuk menolong sahabatmu. Ataukah lebih penting menolong sahabatku? Cus Yau Hang kembali berpikir. Entah sampai di manakah berharganya hiolo batu ini, masa betul-betul dapat dipakai untuk menolong orang? Tentu saja ia merasa kurang leluasa untuk mengajukan pertanyaan tersebut pada saat ini, terpaksa sambil keraskan kepala ia berkata. Takku sangka kalau dalam dunia ini masih terdapat kejadian yang begini. Kebetulannya, selama tiga tahun lociampua tak pernah pulang kemari, justru di saat sahabatku membutuhkan hiolo batu itu, kau telah pulang kembali ke sini. Tiba-tiba kakak berbaju hijau itu maju ke depan sambil berjalan katanya. Bocah cilik, kau mesti ingat, hiolo batu ini milikku, aku hendak membawanya pergi, jika kau enggan membopong sahabatmu itu keluar dari sana, terpaksa lohu harus turun tangan sendiri. Harap tunggu sebentar teriak Cus Yau Hang cepat, dengan cekatan ia melompat ke depan dan menghadang jalan pergi kakek berbaju hitam itu. Kenapa seru si kakek berbaju hitam itu dengan dingin? Kau hendak mengajak aku bertarung? Sahabatku masih membutuhkan hiolo batu ini selama tiga hari lagi, aku harap tiga hari kemudian. Tanda petik. Dengan cepat kakek berbaju hitam itu gelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Tiga hari? Sehari pun tak bisa. Tapi, lociampua kau jangan lupa. Dia pun memiliki selembar nyawa, jika kau membopong keluar dari hiolo itu, maka dia akan mati, jika ia sampai mati, maka kaulah pembunuhnya. Kakek berbaju hitam itu menjadi naik pitam serunya. Paling banter lohu hanya akan dituduh melihat orang sakit parah tak mau menolong, mana boleh kau mengatakan diriku sebagai seorang pembunuh. Mendengar perkataan itu, diam-diam cu siau hang merasa geli, pikirnya di hati. Tampaknya kakek ini memang seorang yang tahu cengli. Maka sambil mendahem pelan, katanya. Lociampua, sekalipun hiolo batu ini betul-betul milikmu, tapi dia toh sudah duduk dalam hiolo batu itu lebih dahulu. Jika kau membopongnya keluar dari sana, bukankah sama pula artinya bahwa kau telah membunuhnya? Jika kau memang membunuhnya, apakah kau tak pantas disebut sebagai pembunuh? Kakek berbaju hitam itu pun segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Bocah cilik, perkataanmu itu bukannya tak masuk di akal, akan tetapi secara kebetulan lohu pun mempunyai keperluan yang mendesak, sekalipun kau menuduh aku sebagai pembunuh, tapi aku toh berbuat demikian demi menolong orang, menolong selembar nyawa, mencelakai selembar nyawa, di antara dua hal ini, lohu kan masih mempunyai hak untuk menjatuhkan pilihanku. Lo Ciam Pua, aku lihat keputusan itu agak kurang baik kata Cus Yau Hang tiba-tiba. Bagaimana tidak baiknya? Kau menggunakan hiolo batu ini untuk menolong orang, belum tentu yang kau tolong akan hidup, tapi jika kau membopongnya keluar dari situ, maka ia sudah dapat dipastikan akan mati. Kau tahu asal-usul dari hiolo batu ini tanya kakek itu. Cus Yau Hang segera berpikir. Jika aku mengaku terus terang dia pasti akan melontarkan pertanyaan yang lebih banyak lagi kepadaku, lebih baik aku membohongi dirinya saja, daripada mencari kesulitan buat diri sendiri. Tanda petik. Berpikir demikian, ia lantas mengangguk. Yaa, aku tahu. Kakek berbaju hitam itu manggut-manggut. Tak heran kalau kau bersikap demikian ujarnya, Yaa, tak bisa disalahkan kalau kau ngotot mempertahankan diri terus. Akulah yang terlampau gegabah dengan meletakkan benda yang begitu berharganya secara sembarangan, ai. Lohulah yang bersalah. Paling banter hiolo batu ini 3-5 hari lagi, kenapa kau orang tua tidak mengabulkan saja permintaan kami ini kata Cus Yau Hang. Penyakit yang diderita kakek dalam hiolo batu itu. Suatu penyakit yang sangat parah, nyawanya sudah berada di ujung tanduk, napasnya sangat lemah oleh karena itu sangat membutuhkan bantuan dari hiolo batu itu. Caramu berbicara lemah-lembut kasopan santun, sungguh membuat Lohulah merasa serba salah, apakah dia adalah gurumu? Cus Yau Hang kembali berpikir. Bagaimanapun juga lebih baik kuakui saja maka dia pun mengangguk. Seandainya aku memaksa untuk membopongnya keluar dari tempat itu, apakah kau hendak menghalangi niatku ini dengan ilmu silat yang kau miliki? Benar. Bocah cilik, ada satu hal apakah sudah kau pikirkan persoalan apa? Kau bukan tandinganku. Cus Yau Hang memang belum sampai berpikir ke situ, maka ia lantas tertawa sesudah mendengar perkataan itu. Soal ini, memang belum sampai Boampua pikirkan, cuma aku lihat Lohulah juga seorang pendekar yang berhati bajik dan penuh belas kasih, aku rasa kau tak ekin menghilangkan nyawa seseorang dengan kera yang demikian bijaksana. Lohulah benar-benar merasa serba salah, Aai, begini saja, Lohulah memberi waktu sampai tengah hari besok. Tidak bisa. Lohulah, jika kau ingin mengawalkan permintaan kami, maka kau harus memberi waktu selama lima hari kepada kami. Tanda petik, jika aku tak bisa mengabulkan permintaanmu itu tukas kakek berbaju hitam itu segera. Jika tidak setuju, terpaksa Boampua harus melindunginya dengan sepenuh tenaga. Walaupun ia dipaksa oleh keadaan untuk mengakui Uitong sebagai gurunya tapi ia masih merasa agak enggan untuk menyebut dirinya sebagai suhu. Kakek berbaju hitam itu termenung dan berpikir sebentar, setelah itu katanya. Bocah cilik, aku tak mungkin bisa meminjamkan Hiyolo ini lima hari lagi untuk kalian, paling banter Lohulah hanya bisa meminjamkan tiga hari lagi, kecuali kau bisa. Menghalangi niat Lohulah untuk memindahkan Hiyolo batu itu dari sini. Jika Boampua bukan tandingan Ciampua dan Hiyolo itu kau bawa pergi, hal ini berarti akan mengorbankan selembar jiwanya, tapi jika Boampua yang beruntung dan bisa menang, apa pula yang hendak Loh Ciampua lakukan? Jika kau yang menang, hal ini adalah suatu kejadian yang apa boleh buat tukas si kakek, berarti pula nyawa sahabatku itu memang sudah ditakdirkan habis sampai di situ, apalagi yang bisa kulakukan. Aai, Loh Ciampua, sekalipun kita harus bertarung agaknya juga tak usah dilakukan pada hari ini. Tidak bisa, sekarang juga harus kita lakukan, jika aku tak sanggup mengalahkan dirimu, kau boleh menggunakan Hiyolo itu sekehendak hatimu, mau delapan hari sepuluh hari terserah. Sebaliknya jika kau bukan tandinganku, masih ada semalam setengah hari bagimu untuk mencari akal lain guna mengatur diri gurumu itu. Baiklah. Jika Loh Ciampua bersikeras ingin turun tangan Boampua akan melayani kehendakmu itu. Tiba-tiba selintas rasa gembira menghiasi wajah kakek berbaju hitam itu dengan wajah berseri dia berkata. Bocah cilik, kau betul-betul berani bertarung melawanku. Sebetulnya Boampua enggan untuk turun tangan, tapi Loh Ciampua mendesak terus-menerus, terpaksa Boampua pun harus mengikuti kehendakmu itu. Kakek berbaju hitam itu tertawa ewa. Pepatah Kuno pernah berkata, perkelahian tiada yang berakhir dengan baik, seandainya dalam seranganku nanti Lohu berhasil melukaimu, aku harap kau jangan mendendam kepada diriku. Tidak mungkin, Loh Ciampua boleh menyerang dengan sepenuh tenaga, seandainya aku sampai terluka, hal ini harus menyalahkan diriku sendiri yang tak tekun berlatih diri, mana aku berani mendendam kepada diri Loh Ciampua. Kakek berbaju hitam itu menghela nafas panjang, katanya lagi. Bocah kecil, sesungguhnya Lohu amat suka denganmu, aku tak ingin melukai dirimu, lebih baik kita bertarung hanya terbatas saling menutul saja. Terima kasih banyak atas cinta kasih Loh Ciampua sahucu siau hang sambil tertawa, silahkan Ciampua mulai menyerang. Kakek berbaju hitam itu mengayunkan tangan kanannya siap melancarkan serangan, tapi mendadak ia menarik kembali serangannya itu, katanya. Bocah cilik, dalam bidang apakah kau mempunyai kepandayan yang lebih menonjol? Soal ini? Baiklah, Boampua akan mengaku terus terang yang paling menonjol dalam kepandayanku adalah dalam bidang ilmu pedang. Ilmu pedang? Benar. Apakah di dalam bidang ini pula kepandayan Ciampua paling menonjol? Dibandingkan dengan yang lain, Lohu yakin masih sanggup menghadapinya, cuma ilmu pedang adalah senjata. Tajam, aku khawatir pertarungan ini akan membahayakan jiwamu. Lantas menurut maksud Loh Ciampua? Tapi kalau kau memang mengatakan bahwa kepandayanmu yang paling menonjol ada di ilmu pedang, tentu saja Lohu tak dapat mengajukan bidang lain untuk pertarungan ini. Lo Ciampua tak usah bersusah hati, dalam ilmu pukulan Boampua sanggup untuk menghadapinya. Kakek berbaju hitam ini termenung sebentar, kemudian katanya. Begini saja, jika dalam bidang ilmu pukulan Lohu berhasil menangkan dirimu, dan kau merasa tidak puas, kita boleh sekali lagi beradu ilmu pedang. Ia begitu sesumbar, tampaknya ilmu silat yang dimiliki sudah mencapai taraf yang sempurna demikian. Cus Yau Hang berpikir aku tak boleh bertindak terlalu gegabah. Berpikir demikian, dia lantas menarik napas panjang-panjang, kemudian katanya, baik, akan turuti maksud hati Ciampua. Tiba-tiba kakek berbaju hitam itu maju setengah langkah ke depan, lalu katanya, bocah cilik, marilah. Lohu akan mengalah tiga jurus lebih dulu untukmu. Cus Yau Tong tersenyum, sambil maju ke depan ia melancarkan sebuah pukulan. Tiba-tiba kakek baju hitam itu menyingkir ke samping menghindari datangnya serangan tersebut, betul juga, ternyata ia tidak melancarkan serangan balasan. Cus Yau Hang maju lebih ke depan, tangan kiri kanannya secara beruntun dilontarkan ke depan. Hal ini memaksa kakek berbaju hitam itu mundur selangkah ke belakang. Kenyataan ini membuat kakek berbaju hitam itu merasa tertegun, kemudian katanya sambil tertawa. Bagus. Bocah cilik, kau memang hebat, sungguh diluar dugaan, sungguh diluar dugaan. Loh Ciam Pua, tiga jurus sudah lewat, sekarang kau boleh melancarkan serangan balasan. Lohu tahu. Cus Yau Hang menarik napas panjang-panjang, tangan kanannya diangkat dan langsung disodokan ke ulu hati orang. Kakek berbaju hitam itu mengangkat tangan kanannya, lima jari tangannya dibalik dan secepat kilat menyambar ke depan mencengkeram pergelangan tangan kanan si anak muda itu. Cus Yau Hang buru-buru menarik pergelangannya sambil menurunkan tangannya ke bawah, suatu serangan berantai pun segera dilancarkan, dalam waktu singkat dia telah melancarkan 14 buah pukulan. Paras muka kakek berbaju hitam itu bertambah menjadi serius, lagi pula tenaga serangan yang disertakan dalam setiap pukul ampun kian lama kian bertambah berat. Pertempuran berjalan dengan serunya, dalam waktu singkat 200 gebrakan sudah lewat, namun keadaan mereka masih seimbang dan menang kalah sukar ditentukan. Tiba-tiba Cus Yau Hang melancarkan dua serangan dasyat untuk mendesak mundur musuhnya, setelah itu sambil menghentikan serangan dia berseru. Lo Ciam Pua, harap tahan sebentar. Menang kalah di antara kita belum ditentukan, mana boleh berhenti. Sebelum pertarungan ini dilangsungkan tadi, kita sudah melupakan satu hal? Soal apakah itu? Batas jurus serangan dalam pertempuran ini batas serangan bagaimana maksudmu? Sebelum pertarungan dilakukan, seharusnya kita tentukan dulu batas serangan yang boleh digunakan, misalnya 100 atau 200 jurus. Bila batas jumlah serangannya sudah tiba, maka kita harus menghentikan pertarungan. Lantas siapakah yang akan dianggap menang? Tentu saja akulah yang menang. Kenapa bisa demikian? Lo Ciam Pua, usiamu sudah lanjut, pengalamanmu lebih luas. Jika dalam 200 jurus kau tak mampu menangkan aku bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang amat memedihkan hatimu. Sedih atau tidak, kecewa atau tidak, itu bukan urusan penting yang harus kita ketahui adalah siapa yang lebih tangguh dan siapa yang berhasil menangkan pertarungan ini. Lo Ciam Pua Tukas Cus Yau Hang mengalah saja untukku. Jika pertarungan ini kita lanjutkan, maka akhirnya kita akan terjerumus dalam suatu pertarungan beradu jiwa, waktu itu apa pula yang mesti kita lakukan. Kakek berbaju hitam itu menghela nafas panjang. A-a-a-i. Bocah cilik, katakanlah, berapa lama kau? Hendak meminjam hyolo batu ini paling lama lima hari. Si kakek berbaju hitam itu tidak berbicara lagi, ia memutar badannya dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Menunggu Cus Yau Hang teringat belum menanyakan namanya, orang tua itu sudah lenyap tak berbekas. Pelan-pelan ia menghembuskan napas panjang, sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya pemuda itu berpikir. Nampaknya, di balik besarnya jagad sesungguhnya terdapat suatu kekuatan besar yang mengatur segala sesuatunya di dunia ini. Pada beberapa puluh jurus yang terakhir tadi, kedua belah pihak telah saling mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyerang musuh, pertarungan itu pun telah berubah menjadi suatu pertarungan yang amat serius. Dalam keadaan demikian, Cus Yau Hang mulai merasa letih dan kehabisan tenaga, maka dia pun berspekulasi dengan meleburkan jurus silat tercantum dalam kitab ilmu pedang itu di dalam gebrakan pukulan-pukulannya. Kenyataannya, jurus-jurus serangan itu memang mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam pertarungan itu. Demikianlah pemuda itu segera membuang semua pikiran dari benaknya dan duduk bersilah sambil mengatur pernafasan. Dalam konsentrasinya itu, tiba-tiba ia mendengar ada suara yang amat lirih berkumandang di sisi telinganya. Cus Yau Hang segera menarik napas panjang sambil menegur, siapa? Aku suara seorang perempuan berkumandang datang. Tanpa membuka matanya pun Cus Yau Hang sudah tahu kalau yang datang adalah nona berbaju hijau itu, dia lantas menghela napas panjang. Mau apa kau datang kemari tegurnya? Mencari kau. Aku sudah bersusah payah mencarimu ke sana kemari, yaa payah sekali. Aai urusan apa kau mencariku? Agaknya si nona berbaju hijau itu sama sekali tak bisa membedakan apakah sikap Cus Yau Hang itu baik atau buruk, bahkan dari nada ucapannya pun ia tak bisa membedakan. Terhadap sikap dingin dan hambar dari Cus Yau Hang, agaknya ia tidak merasakan juga, sambil tertawa katanya. Empek Ouyang yang suruh aku datang mencarimu. Ketika Cus Yau Hang membuka matanya, ia saksikan sekulung senyuman menghiasi wajah nona berbaju hijau itu, tersebut begitu pulos, begitu menawan dan mempesonakan hati orang. Ia benar-benar seorang gadis yang cantik jelita, hanya pakaian yang dipakainya itu terlampau kedodoran, rambutnya tidak diberi hiasan, sehingga menutupi. Kecantikannya yang menawan, menutupi sinar keayuannya yang mempesona, siapa saja tak akan memperhatikan dia, bahkan Cus Yau Hang sendiri pun belum pernah memandang wajahnya secara bersungguh-sungguh. Sekarang, Cus Yau Hang baru memandang wajahnya dengan sungguh-sungguh, persis dikala ia sedang tersenyum. Pelan-pelan Cus Yau Hang bangkit berdiri, lalu bertanya, ada persoalan apakah ou yang lociampu mencariku? Nona berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak tahu, dia suruh aku datang mencarimu, maka aku pun datang kemari. Nona, empat hari belakangan ini aku tak dapat meninggalkan tempat ini, tolong beritahukan hal ini kepadanya. Oh oh oh, bolehkah ku temani dirimu di sini? tanya si Nona. Cus Yau Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak bisa. Si Nona berbaju hijau itu tidak mengucapkan sepatah katapun, dia memutar badannya dan keluar dari situ. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cus Yau Hang, pikirnya. Aku bersikap dingin dan hambar kepadanya, jangan-jangan ia marah kepadaku berpikir demikian, dia pun berseru kembali dengan suara lantang. Kembali. Ternyata Nona berbaju hijau itu memang amat penurut ketika ia sudah tiba di depan pintu, tapi setelah mendengar perkataan itu segera memutar badannya dan berjalan kembali. Senyuman yang manis dan polos itu masih menghiasi wajahnya. Pelan-pelan ia bertanya, kau suruh aku kembali? Ketika dilihatnya paras muka gadis itu masih tetap wajar seperti sedia kalah, diam-diam ia bersyukur, pikirnya. Rupanya akulah yang terlalu banyak curiga. Untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang mesti dikatakan kepada gadis tersebut maka tanyanya kemutian. Nona bolahkah aku tahu siapa namamu? Nona berbaju hijau itu tertawa. Aku bernama BS Giyok, Ouyang BS Giyok. Kau juga berasal dari marga Ouyang Benar. Apakah kau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Ouyang Lociampu? Pemuda itu bertanya keheranan. Tidak ada. Ketika ibu angkatku masih hidup dulu, sepatah katapun aku tak boleh berbicara dengan Empek Ouyang. Oh oh oh, kiranya begitu cuciau hang manggut-manggut. Tapi Empek Ouyang amat suka kepadaku, Ujar Ouyang BS Giyok lebih lanjut, secara diam-diam ia sering mengajarkan ilmu silat kepadaku, tapi ibu angkatku melarang aku melatihnya, dia hanya suruh aku melakukan satu persoalan. Persoalan apakah itu? Ouyang BS Giyok ragu-ragu sejenak, akhirnya ia berkata, sebelum meninggal dunia, ibu angkatku telah berpesan. Agar jangan menceritakan kepada siapapun, aku bisa saja tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, tapi setelah kau bertanya kepadaku, tentu saja aku harus memberitahukan kepadamu. Jika kau beranggapan bahwa persoalan itu tak boleh diutarakan, lebih baik jangan kau bicarakan. Padahal sudah lama aku memikirkan persoalan ini, tapi aku selalu tak habis mengerti, kenapa persoalan ini tak boleh diberitahukan kepada orang lain. Lama-kelamaan Cus Yauhang dibikin tertarik juga oleh masalah itu, dengan perasaan ingin tahu ujarnya, sebetulnya persoalan apakah itu? Kalau dibicarakan, sesungguhnya bukan suatu persoalan yang aneh, dia hanya suruh aku duduk bersemedi belaka. Duduk bersemedi? Kenapa tak boleh memberitahukan soal ini kepada orang lain? Kata ibu angkatku, persoalan ini lebih-lebih tak boleh diberitahukan kepada Mpek Koi dan Mpek Ouyang. Oh-oh-oh. Kecuali mengajarkan duduk bersemedi, pelajaran apa pula yang telah diajarkan ibu angkatmu kepadamu. Ia mengajar kepadaku membaca, menulis dan mengenal tulisan, oleh sebab itu aku mengenal banyak sekali tulisan. Apakah kau pun banyak membaca buku? Tanya Cus Yauhang setelah termenung sebentar. Aku tak pernah membaca buku, semua huruf yang ku kenal adalah huruf tunggal, ibu angkatku menulisnya di atas tanah, mengajar aku membaca dan menirukan tulisan itu, kemudian menghapusnya kembali. Oh-oh-oh. Kenapa ia tidak memberikan buku untuk kau baka? Ibu angkatku tak ingin orang lain mengetahui kalau aku mengenal banyak tulisan, ia pun tak ingin membiarkan orang lain tahu kalau ia telah mewariskan semacam ilmu bersemedi kepada aku. Nona BS Giok, apa yang aneh dan rahasianya persoalan ini? Aku benar-benar tidak habis mengerti selama ini aku tak pernah memikirkan persoalan tersebut. Tak pernah memikirkannya? Cukongcu, apalagi yang mesti dipikirkan perkataan yang diberitahukan ibu angkatku kepadaku, apakah aku harus mempercayainya? Memang harus dipercayainya. Kalau memang harus dipercayai, maka tidak seharusnya aku pikirkan kembali persoalan itu, bukankah demikian? Betul juga perkataanmu Jus Yauhang manggut-manggut. Tapi sekarang, aku telah memberitahukan persoalan ini kepadamu. Demi ibu angkatku, aku mohon kepadamu agar jangan memberitahukan lagi persoalan ini kepada orang lain. Baik. Aku berjanji. Masih ada persoalan lain yang hendak kau katakan kepadaku? Tidak ada. Apakah kau masih tetap menyuruhku keluar dari sini benar? Oh yang BS Giyok tertawa, senyuman itu tampak agak bimbang, agak memedihkan hati. Pelan-pelan ia memutar badannya, dan keluar dari situ. Jus Yauhang dapat menangkap mengalir keluarnya rasa sedih dari balik bayangan tunggung nona itu, hampir saja Jus Yauhang hendak buka suara untuk memanggilnya kembali. Tapi ketika kata-kata tersebut sampai di tepi bibirnya, dengan cepat ia telah menelannya kembali. Pelan-pelan bayangan tunggung oh yang BS Giyok lenyap dari mulut gua tersebut. Jus Yauhang menghela nafas panjang, pelan-pelan ia duduk kembali, mengambil ransum dan mendaharnya. Ketika memeriksa cuaca, maka ia tahu kalau dirinya masih harus menunggu selama beberapa jam lagi, meskipun hanya beberapa jam, namun dalam perasaan Jus Yauhang, waktu itu seakan-akan berjalan dengan lama, lama sekali. Menanti memang merupakan pekerjaan yang paling membosankan, untuk membunuh waktu, Jus Yauhang berjalan berputar-putar mengitari sekeliling hiolo batu tersebut. Entah sudah beberapa kali ia berputar-putar di sekitar hiolo tersebut, akhirnya tibalah saatnya untuk membuka kantong yang ketiga. Pelan-pelan ia menghembuskan nafas panjang, kantong ketiga segera dibuka dan di sini dibaca. Terlihatlah di atas kertas itu tertulis beberapa patah kata. Berpalinglah lebih dulu, coba lihat apakah ada orang lain di dalam ruangan ini. Membaca tulisan itu, Jus Yauhang segera berpikir, kedatangan mereka terlampau awal, sekarang. Semestinya tak mungkin ada orang yang bakal kemari. Lagi. Tanda petik. Berpikir demikian, tak tahan ia lantas berpaling ke belakang. Tampaklah Ouyang BS Giyok dengan senyum di kulum telah berdiri di mulut gua. Jus Yauhang segera merasakan hatinya bergetar keras, segera tegurnya. Mau apa kau datang lagi kemari? Ouyang BS Giyok membawa sebuah gayung yang berisi air. Jawabnya, aku pikir kau tentu sangat haos, sengaja ku hantar sedikit air untukmu. Diam-diam Cus Yauhang menghela nafas panjang, pikirnya. Inilah yang dinamakan takdir, kenapa kedatangannya demikian kebetulan cepat ia menundukkan kepalanya dan membaca tulisan itu lebih jauh. Jika ada seseorang berada di belakangmu, dan orang itu adalah Ouyang BS Giyok, kau harus membantuku untuk melakukan suatu hal. Cus Yauhang sebetul-betul merasakan hatinya bergetar keras karena terperanjat, dengan termangu-mangu diawasinya surat di tangan itu tanpa berkedip, sepasang tangannya menggigil keras. Kantong surat ini telah dipersiapkan lebih dulu olehnya, lagi pula kantong itu selama ini berada terus dalam sakunya, sudah barang tentu tak mungkin kalau ditukar orang. Cepat-cepat ia membaca lebih jauh. Tahanlah dia di sini, biar dia meneruskan semua kepandaianku. Seandainya kau tidak menemukan gadis itu, silahkan membuka lapisan bawah dari kantong ketiga ini, tapi jika kau melihat kemunculan gadis itu maka semua pekerjaan selanjutnya harus kau serahkan kepada bocah perempuan itu. Satu-satunya pekerjaan yang harus kau lakukan adalah memujuknya agar mau menerima tugasmu ini, ibu angkatnya telah mati, ia hidup sebatang kera, tapi justru karena kemunculannya ini membuat semua usahaku selama ini hancur berantakan, sudah menjadi kewajiban baginya untuk melanjutkan semua pekerjaan yang akan kewariskan. Selesai membaca catatan dalam surat itu Cus Yau Hong merasakan hatinya jauh lebih tenang sebab kalau didengar dari nada suara U Itong, jelas ia masih meninggalkan persiapan lainnya, kemunculan O yang BS Giyok sama sekali bukan satu-satunya penyelesaian yang dipersiapkannya. Di samping itu, Cus Yau Hong pun telah memahami suatu persoalan yang lain, pesan yang sesungguhnya yang hendak disampaikan U Itong kepadanya justru tersimpan di lapisan bawah dari kantong nomor tiga ini. Tapi ia pun mengerti, bahwa tidak seharusnya ia periksa lagi isi surat tersebut. Maka dia pun menggapai ke arah si nona. Pelan-pelan O yang BS Giyok maju menghampirinya, kemudian bertanya, salahkah kedatanganku ini? Segala sesuatunya telah berubah menjadi kenyataannya, sikap Cus Yau Hong pun berubah menjadi lebih ramah dan lembut, katanya sambil tertawa. Kedatanganmu sama sekali tak salah, tapi kau mesti membaca isi surat ini O yang BS Giyok menyambutnya dan membaca isi surat itu. Tulisan yang ia kenal memang tak sedikit, tapi belum pernah ia membaca rangkaian huruf yang sedemikian banyaknya. Baru pertama kali ini ia membaca rangkaian tulisan sebanyak ini, maka agak payah ia membacanya setelah membuang waktu yang cukup lama, akhirnya berhasil juga ia memahami isi tulisan tersebut. Kau sudah memahami tanya Cus Yau Hong kemudian. O yang BS Giyok manggut-manggut. Yee-a-a, aku sudah mengerti bersediakah kau tinggal di sini? Menurut mau. Seharusnyakah aku tinggal di sini? Kau harus tinggal di sini, kau sudah memiliki kemampuan untuk membaca tulisan lagi pula. Setiap bagian pesan yang ditinggalkan U Itong sudah tercantum sangat jelas kau pasti akan memahaminya. Baik ucap O yang BS Giyok kemudian sambil mengangguk, aku akan tetap tinggal di sini. Cus Yau Hong berusaha mengawasinya wajahnya dengan seksama, ia lihat wajah gadis itu berseri dan penuh diliputi rasa gembira agaknya gadis itu merasa amat senang. Maka sambil menghelana pasia serahkan kantong berisi pesan itu kepada O yang BS Giyok, katanya, jika kau memang sudah setuju, lakukanlah seperti apa yang dipesankan dalam suratnya itu. Aku bisa melakukannya, bahkan melakukannya dengan baik, kau boleh pergi dengan legakan hati. Baik. Kalau begitu aku harus mohon diri lebih dulu cu-kong cu, di kemudian hari bolehkah aku pergi. Mencarimu lagi bisik O yang BS Giyok dengan lirih. Ketika cu-siao hoa teringat bahwa semua persiapan yang dilakukan U Itong betul-betul bermaksud menentang takdir, akibat selanjutnya masih sukar untuk diduga, ia merasa agak sedih setelah menghelana pas katanya. Nona BS Giyok semestinya aku harus tinggal di sini, tapi aku masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan, aku harap kau mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab ini. O yang BS Giyok tertawa. Aku sama sekali tidak merasa takut, kau tak usah menghuatirkan tentang keadaanku. Sekarang keadaan Dewa Pinjang Wu I Cian PWS sangat kritis dan setiap saat kemungkinan besar jiwanya akan melayang tukas cu-siao hoa. Kau adalah seorang gadis remaja, tidakkah dah merasa takut untuk tetap tinggal dalam gua sambil menemani seseorang yang sudah hampir putus nyawa. Aku tidak takut, tempo dulu ketika ibu angkatku baru mati, aku pun menemani terus jenasahnya selama 3-4 bulan lamanya, sedikitpun aku tidak merasa takut. Baik. Di kemudian hari dengan senang hati akanku sambut kedatanganmu. Senyum manis segera menghiasi wajahnya yang cantik, gadis itu membenahi rambutnya yang kusut kemudian berkata. Aku sudah dapat membaca surat, aku bisa memahami maksud dari tulisan tersebut, aku pun bisa melakukannya dengan sekuat tenaga, pergilah dengan hati legat, selesai mengerjakan semua tugas ini, aku pasti akan pergi mencarimu. Nona BS Giyok baik-baiklah menjaga dirimu. Aku merasa sangat kegembira karena di kemudian hari aku boleh sering-sering menengok dirimu. Cus Yau Hang segera menjura dan mengundurkan diri dari dalam ruangan batu itu. Ketika menghitung waktu yang telah dijanjikan dengan Pek, Bue ternyata masih ada sehari lebih awal tapi dia adalah seorang yang teliti, didatanginya tempat perjanjian itu dan diperiksanya sebentar. Setelah itu baru kembali ke hutan untuk mencari sebuah tempat yang nyaman untuk menyembunyikan diri. Cus Yau Hang mengerti semenjak perguruan Bu Hek Bun mengalami peristiwa berdarah, ia sudah terseret ke dalam suatu situasi yang sangat kalut semenjak itu bukan saja di atas bahunya telah terletak tugas dan tanggung jawab yang berat lagi pula dia harus menghadapi ancaman bahaya yang setiap saat bisa berdatangan dari empat arah delapan penjuru. Bukan saja hal mana membutuhkan ketajaman otak dan kewaspadaan yang tinggi, dibutuhkan juga ilmu silat yang tangguh. Ia mulai membenci pada diri sendiri, kenapa sewaktu belajar ilmu silat dulu tidak berlatihnya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Membaca buku baru terasa kurang bila menghadapi persoalan yang pelik, ilmu silat baru terasa lemah bila menghadapi musuh yang tangguh. Dalam keadaan seperti ini Cus Yau Hang sangat menghargai setiap detik waktu yang dimilikinya, dia tak ingin membuang setiap waktu yang ada dengan sia-sia. Dalam waktu semalaman ditambah setengah hari, bukan saja Cus Yau Hang telah melatih tekun ilmu Ciat Lip Jiu Hoat Ajaran Ouyang Sian Seng, dia pun melatih juga jurus pedang yang tercantum dalam kitab Bu Beng Kiamboh Pemberian Loliok. Pada dasarnya Cus Yau Hang memang sudah memiliki fondasi yang sangat kuat dalam ilmu pedang maka begitu jurus-jurus silat itu dilatih, ia segera merasakan manfaat yang luar biasa, kelihayan serta kehebatannya sungguh jauh di atas ilmu pedang Cing Peng Kiam Hoat. Setelah berlatih tekun selama belasan jam tak berhenti, air keringat telah membasahi seluruh pakaian yang dikenakannya. Ketika tengah hari, hari kedua sudah tiba, ia baru kembali ke tempat yang telah dijanjikan Pek Bu Wee. Betul juga, Pek Bu Wee muncul memenuhi janji. Begitu bertemu dengan Cus Yau Hang, Pek Bu Wee merasa amat terperanjat, perpisahan selama belasan hari ini bukan saja membuat Cus Yau Hang kurus banyak, lamat-lamat di antara alis matanya memancarkan sinar keletihan, bau keringat amat menusuk hidung. Sebenarnya pemuda itu adalah seorang yang suka kebersihan, tapi agaknya selama belasan hari ini, mandi satu kali pun ia tak pernah. Nak, apa yang telah terjadi atas dirimu Pek Bu Wee segera menegur dengan kening berkerut. Aku tidak apa-apa, aku sangat baik. Kau harus banyak menjaga diri, sekujur badan berbau keringat, agaknya waktu untuk mandi pun tak ada. Yee, selama beberapa hari ini aku memang sangat repot, repotnya bukan kepalang. Persoalan apa yang membuatmu sedemikian repotnya sehingga waktu untuk mandi pun tak ada? Selama beberapa hari ini aku benar-benar sangat repot, orang kuno pernah lupa makan lupa tidur, mungkin demikianlah keadaan waktu itu. Beberapa hari ini aku pun lupa, entah makan beberapa kali saja, yang pasti sampai hari ini aku belum tidur barang sekejap pun, bila rasa letihku terlampau hebat aku pun duduk bersemedi. Nak, selama belasan hari ini kau betul-betul amat sengsara kata Pek Bu Wee lembut. Sengsara memang sengsara, cuma yang paling sengsara adalah otot serta organ-organ tubuhku, hati boampu justru amat riang dan gembira. Oh oh, nak, dapatkah memberitahu kepadaku, pekerjaan apa saja yang telah kau lakukan selama beberapa hari ini, sehingga mengalami keadaan lupa makan lupa tidur? Berlatih silat.